Berdasarkan data, selama 3 tahun terakhir, Danau Buyan telah mengalami pendangkalan hingga 20 meter, termasuk pada sisi timur Danau Buyan mengalami sedimentasi yang cukup luas. Bahkan kondisi air Danau Buyan saat ini dinyatakan sudah tidak layak untuk dikonsumsi, akibat parahnya pencemaran yang terjadi. Dalam upaya pemulihan danau ini, Pemka Bulaleng melibatkan semua komponen, baik pemerintah pusat hingga masyarakat di sekitar danau. Dan menurut rencana, pemulihan secara menyeluruh akan dilakukan awal tahun 2018 mendatang. Ya, dari cashman aliannya sebenarnya sebenarnya diberikan ada pemulihan apa, alipungsi lahan, pemulihan pertanian yang kurang tepat, semuanya nanti itu akan kita coba tata-tata ulangnya. Tapi tadi dari BP Das, tahun ini sudah mulai akan membangun tanggul-tanggul penangkalan juga di beberapa tempat, di 10 tempat. Kita harapkan di 2018 semua teman-teman sudah menganggarkan. Masuk dalam kawasan konservasi sumber daya alam Provinsi Bali, berbagai tempat wisata bermunculan di sekitar.